Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Keindahan alam busa Tenggara Barat akan menjadi salah satu informasi pada Get News kali ini Bersama saya Silvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah Get News lengkapnya Intro Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Para aktivis perempuan yang tergabung dalam Aliansi Muslimah Peduli Syariat Islam Nusa Tenggara Barat Merespon perkembangan terkini mengenai permintaan maaf Sukmawati Soekarno Putri Terkait puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacakannya dalam Ajeng Indonesia Fashion Week di 28 Maret lalu AMPS INTB mendorong organisasi masyarakat dan mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional Aliansi Muslimah Peduli Syariat Islam Nusa Tenggara Barat mendukung secara moral Organisasi Masyarakat yang melaporkan Sukmawati Kemabes Polri terkait puisinya berjudul Ibu Indonesia Yang dibacakan pada Ajeng Fashion Week 28 Maret lalu yang dinilai melecehkan syariat Islam Aliansi Muslimah Nusa Tenggara Barat mendesak kepolisian agar bekerja secara profesional dan tuntas dalam menangani kasus tersebut AMPSI juga menuntut agar pihak Indonesian Fashion Week mengevaluasi kegiatan tersebut secara terbuka Apabila terbukti ada unsur sara dan politis maka IFW wajib bertanggung jawab dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam Indonesia Ketua Aliansi Muslimah Peduli Syariat Islam NTB Mita Firda dalam jumpa pers yang digelar mengatakan Bahwa untuk permohonan maaf Sukmawati yang disampaikan langsung di depan media sudah diterima Namun proses hukum harus tetap berlanjut Dalam Aliansi Muslimah Peduli Syariat tetap mendukung suasana kondusif Baik di NTB maupun di Indonesia terkait gisu Ibu Sukmawati Sukamah Putri Kalaupun ada yang melaporkan biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya Kami tetap mengkawal dan kami justru bahkan berusaha agar bagaimana supaya ke depannya Aliansi ini bisa berkontribusi untuk Muslimah-Muslimah lainnya yang belum teredukasi akan agamanya Firda juga menghimbau kepada umat Muslim Indonesia agar tidak bersikap reaktif terhadap pemberitaan yang saat ini mengemuka Tetap bersikap adil kepada organisasi atau oknum yang melakukan penistaan, pelecehan, atau penghinaan secara nyata Dan dipertontonkan di depan publik apapun latar belakang agama dan sukunya Sementara itu perwakilan MUI Kota Mataram, Fauziah menekankan untuk memaafkan Sukmawati atas perbuatannya Karena sudah menyampaikan permintaan maaf secara resmi dan terbuka Selain itu, jika ada beberapa komunitas atau aliansi yang ingin membawa masalah ini kerana hukum MUI Kota Mataram akan mengawalnya hingga akhir Semoga sama beliau, bapak kedua kita pusat, supaya kita mau maafkan Tapi kalau dari sisi lain ada yang mau meneruskan ke ranah hukum, ya silahkan kita juga mengirim itu semua Tapi kita namanya saja manusia kan, tidak ada yang semborna Kita akan memaafkan beliau, sekali lagi, apalagi katanya Ananda tadi Yang lebih-lebih, Ibu Sukmawati itu adalah anak dari proklamator Ini yang sangat kita banggalkan Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Syayandri Putri, GetTV Ya pemirsa, siapa yang tidak mengenal dengan Calontong? Ya, komedian dengan nama asli Liz Hartono Sosoknya lebih dikenal sebagai seorang komika atau komedian dengan gaya berkomedia yang khas Yaitu membolat balikan logika Pria kelahiran Magetan ini muncul sebagai komedian yang berkarakter Ya, meski begitu, untuk menjadi komedian tidaklah mudah Butuh perjuangan dan kerja keras Hal inilah yang menjadi pesan Calontong kepada para komedian yang baru terjun di dunia komika Nama Liz Hartono atau Akrab di Sapa Calontong Pelawak Indonesia yang mengawali karir bersama grup lawak Captoge di Surabaya ini Kini menjadi idola bagi masyarakat di Indonesia Sebagai pelawak ternama yang dikenal melalui stand-up komedi di beberapa televisi nasional Calontong memiliki karakter tersendiri dalam membawa lawakannya Calontong juga dikenal sebagai pelawak hebat dalam pelesetan kata Calontong juga harus dituntut cerdas dan sedikit nyinyir Mampu menganalisa serta mampu memberikan solusi dari materi yang dibahas Ia menjelaskan untuk menjadi seorang komika tidak bisa secara instan Butuh perjuangan dan kerja keras Saat ini di kota-kota besar banyak para komunitas stand-up komedi atau komika yang bermunculan Untuk itu ia berpesan kepada para komunitas stand-up komedi Untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah Karena untuk menjadi seorang komik yang sukses dibutuhkan sebuah perjuangan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Keindahan alam Nusa Tenggara Barat memang memikat siapa saja yang datang untuk berlibur Tak terkecuali komedian kondang Liz Hartono atau biasa dikenal dengan Calontong Calontong menilai NTB sudah menjadi provinsi yang sangat maju terutama di bidang pariwisata Seperti yang kita ketahui, pariwisata di Lombok sangat terkenal dengan keindahannya Pariwisata Lombok merupakan salah satu destinasi wisata yang paling diburu wisatawan dari berbagai belahan dunia Berbagai tempat wisata seperti Gili, Kek Mandalika, dan beberapa destinasi lainnya Selalu diburu manusia dari berbagai belahan dunia Tak terkecuali komedian kondang Liz Hartono atau biasa dipanggil Calontong Pria kelahiran Magetan 1970 ini sangat mengagumi keindahan dan kemajuan pariwisata yang ada di Lombok Meski hanya baru beberapa kali berkunjung Lombok saya sudah lumayan beberapa kali ke sini Tapi setiap ke sini selalu ada perubahan Karena dulu saya dua kali ke Gili, Trawang itu antara yang pertama dan kedua Wah, perubahannya luar selesai Sekarang sudah ramai Jalan di Lombok juga Keren lah pokoknya Maribyasa, mudah-mudahan semakin top Tak dipungkiri, meningkatnya angka kunjungan wisatawan hingga mencapai 3,5 juta pada tahun 2017 Menjadi bukti bahwa Lombok kini menjadi destinasi yang wajib dikunjungi Atas pencapaian tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2018 mencapai 4 juta orang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa Lombok Utara Menyimpan banyak potensi wisata Dari sekian destinasi wisata yang tersebut Pantai Impos salah satunya Pantai Impos terletak di Dusun Karanganyar Desa Medana Kabupaten Lombok Utara Baik pantai yang berada di tengah kota Tanjung ini Menawarkan suasana tenang yang cocok Untuk wisatawan mengisi waktu liburan Pantai Impos terletak di Dusun Karanganyar Desa Medana Kabupaten Lombok Utara Pantai yang berada di tengah kota Tanjung ini Menawarkan suasana tenang yang cocok Untuk wisatawan dengan format keluarga Piknik sambil membawa bekal Bisa jadi alternatif kegiatan untuk mengisi waktu liburan Pantai Impos merupakan salah satu destinasi wisata baru Dikembangkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Mengunjungi Pantai Impos pada pagi hari Juga bisa jadi pilihan yang baik Udara minim polusi, suasana tenang Pepohonan asri dan ombak yang tenang Pantas jadikan tempat ini destinasi wisata pilihan Bagi Anda yang datang dari jauh Tidak perlu khawatir Di Pantai Impos Anda bisa dengan mudah Temukan berugah untuk beristirahat Lengkap dengan para pedagang yang jajakan Makanan penggugah selera Pantai yang sudah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut Memiliki fasilitas yang memadai Memiliki lahan parkir luas dengan penjagaan Jadi tidak perlu mengkhawatirkan keamanan Jika berkunjung ke pantai satu ini Setiap minggu atau hari biasa Banyak wisatawan yang berkunjung Untuk bersuah foto Sambil menikmati pemandangan alam Bersama kerabat atau keluarga Selain itu, di pantai ini Wisatawan juga bisa menikmati Makanan khas Lombok Utara Yaitu Opak-Opak dan Satya Tanjung Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismunandar GetTV Mendengar kata ular Kebanyakan orang sudah bergiri ketakutan Apalagi berhadapan langsung Dengan ular itu sendiri Namun di Bima Nusa Tenggara Barat Ada sebuah pulau yang penuh Dengan ibuan ular laut Pulau yang terletak kurang lebih 500 meter Dari pantai Oisha Badi Kecamatan Wera ini Adalah sebuah pulau batu kecil Yang tidak dihuni oleh manusia Wah, seperti apa pulau ular tersebut? Ini dia liputannya untuk Anda Pulau ular Begitulah sebutan tenar pulau kecil Yang terletak di pesisir pantai Oicaba Desa Pai Kecamatan Wera Kepupaten Bima Nusa Tenggara Barat Dinamakan pulau ular Karena memang seluruh penghuni pulau ini Adalah spesies ular gelang Atau disebut Lati Sauda Kolobrina Untuk sampai ke pulau ini Hanya 15 menit Dari bibir pantai Dan Anda Dapat menyewa perahu nelayan setempat Dengan membayar 10 ribu rupiah per orang Sesampai di pulau ini Ratusan ekor ular Siap menyambut Anda Namun jangan khawatir Ular ini jinak lho Buktinya Anak-anak warga sekitar yang menyertai kami Dan para wisatawan asyik Memegang ular ini Bahkan Mengalungkan ke leher mereka Bahkan tak segan-segan Menarik ular yang bersembunyi Di celah-celah karang Konon Sebelum disentuh oleh pengunjung Ular-ular ini Harus terlebih dahulu Dipegang oleh warga lokal Agar tidak menggigit Penasaran apanya? Ularnya Penasaran sama ularnya Gimana ini? Kesannya setelah sampai di sini? Kenapa emang? Cerita dong Kalau dilihat-lihat dari perjalanannya itu Aduh Pengen pulang di jalan Tapi Gara-gara udah ke sini tuh Aduh Kebayar semuanya Terobati ya? Iya Ular ini berwarna silver Dengan kombinasi hitam Yang melingkar di sepanjang tubuh ular Panjangnya Berkisar 50 cm hingga 1 meter Bila dipegang Kulit ular laut ini Kesat Alias tak selicin ular pada umumnya Selain itu Ekornya pipih Layaknya sirip ikan Meski jinak Spesies ular laut gelang ini Merupakan salah satu spesies Yang memiliki bisa paling kuat Bahkan bisanya lebih kuat Dari ular king cobra Jadi Mesti tetap waspada ya Meski sudah banyak dilirik wisatawan Destinasi pulau ular ini Hingga kini masih belum dikelola maksimal Mulai dari fasilitas Serta kemudahan mengakses pulau ini Tumpuan harapan warga sekitar Hanya kepada pemerintah Yang dapat membangun dermaga Dan fasilitas lain Untuk kenyamanan wisatawan Yang tentunya Berefek meningkatkan ekonomi warga sekitar Dari Bima Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Ket TV Baik pemirsa Berita tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Pada Get News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di Get News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Menghasilkan seluruh kru yang bertugas Kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton